Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, balik lagi di channel Angga Ariska Oke brother, jadi pada kesempatan kali ini Gue tidak membahas tentang sebuah skrip yang akan kita pasang ke dalam server 5M Tapi kita akan membahas bagaimana cara membuat Server yang sudah kita miliki atau yang sudah kita buat Akan kita berikan di yaitu OneSync ataupun lisensi 5M yang Argentum atau Arum ataupun yang Platinum Fungsi dari OneSync ini yaitu untuk mengatasi bug-bug ketika kita belum OneSync Salah satunya bug yang sering terjadi ketika sebut saja server 5M gratisan Yang belum OneSync ataupun yang masih 32 player ya Yang paling sering terjadi itu satu Banyak skrip yang error ataupun tidak sinkron Kemudian yang kedua Ketika kita di dalam player dan ada kawan kita Kemudian kawan kita itu keluar dari player Maka si kawan kita itu meninggalkan jejak NPC-nya di dalam server Dan fungsi dari OneSync ini ada banyak Salah satunya kita bisa menggunakan warna-warni di nama server kita Kemudian kita bisa menggunakan pakaian mode add-on Seperti mode baju, mode helm, mode kacamata, topi, celana, sepatu dan lain sebagainya Dan untuk lanjutannya silahkan kalian simak video ini sampai habis Dan semoga kalian memahami inti dari pembahasan video kali ini Dan buat kalian yang sedang menonton video ini dan belum klik tombol subscribe-nya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat Dan mudah dipahami buat kalian dan teman-teman kalian Jangan lupa klik like dan juga share-nya Oke brother Dan jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar Oke langsung saja ya kita ke inti pembahasannya Dan ini dashboard dari channel Angga Ariska Dan berkat dukungan kalian semuanya Gue sudah mencapai 287 subscriber Itu udah lumayan wow gitu bagi gue ya Ataupun bagi youtuber-youtuber lainnya yang sedang merintis Dan sesuai janji gue pada video-video sebelumnya Jika gue mencapai 300 subscriber Gue akan membagikan script 5M yang sudah gue build dari 0 Sampai dengan video terakhir ya Tentang script dan itu tinggal kalian gunakan saja Yang hanya kalian setting itu mengganti lisensi key-nya saja Oke kita lanjut ya Nah oke yang pertama kita buka dulu Keymaster5m.5m Kalau tidak salahku sih begitu Nah jika kalian tidak menemukannya Kalian klik saja yang setting up a server Kemudian scroll ke bawah Dan disini kalian menemukan link keymaster.5m.net Kalian klik saja Kemudian kita autentifikasi dulu ya Silahkan klik setiap gambar yang berisi mobil Oke 1, 2, ini bukan Kemudian ini Oke jika sudah kalian klik lanjut Dan yang kedua Mobil Yang lainnya bukan ya Oke yang ini juga Memeriksa Nah jika sudah kalian klik sign in Dan disini kalian pasti tahu dong Fungsinya Keymaster5m ini untuk apa Yaitu untuk mengisi SP lisensi key yang ada di server CFG Nah kenapa gue harus membuka keymaster ini terlebih dahulu Karena kita akan login menggunakan Akun yang sesuai dengan akun Di ketika kita ingin membeli OneSync itu nanti Dan disini gue memilih menggunakan With Google Oke gue klik With Google Kemudian gue ada 2 email gue yang aktif ya Dan disini gue menggunakan yang email si mwgaming Dan gue otomatis masuk ke dalam keymaster5m.net Nah disini gue sudah mendapatkan Your server will be boosted with special power Thanks to the 5m element club argentum Tapi ini masih bonus guys Dan ini hanya berlaku selama kurang lebih 8 jam Setelah itu ya Mati Tidak berfungsi lagi Dan buat kalian yang belum mendapatkan bonus seperti ini Kalian hanya ditampilkan dengan 2 email saja Ya gue blog Welcome Mr. Wong You currently have 4K You can still register 8 servers Jadi kita hanya bisa mendaftarkan 8 servers saja Untuk 1 akun keymaster5m Oke jadi Untuk fungsi ini kalian pastinya sudah tahu dong Apa ya kan Dan kita klik tambah lagi Dan disini kita ketikan saja Patreon 5m Kemudian kalian pilih yang The Citizen FX Collective is creating 5m for GTA 5 Patreon Nah kalian otomatis akan Dilanjutkan ke halaman seperti ini Dan disini ada banyak pilihannya ya Ada yang Your Snelly Somm Itu cuma 2 euro Kemudian Your Snelly Somm and Blue Ada 5 euro Kemudian yang lanjutannya itu ada 5m element club argentum Ini yang akan kita pilih pada video kali ini Harganya itu 15 euro Atau sekitar Kurang lebih Kalau di Indonesia kan itu 260.000 rupiah Kurang lebihnya ya Kita coba klik show more Nah disini ada semua penjelasannya Apa-apa saja yang bisa Apa-apa saja yang kita dapatkan Ketika kita membeli yang si argentum ini Untuk bahasa indonesianya ya Kalian artikan saja ya Yang gue tangkap disini Yang gue tahu ya Kita bisa menggunakan Server kita OneSync Dan menggunakan 64 slot player Yang dimana kita Men-settingnya di SV Max Client SV Max Player Kalau gak salah gue Kemudian kita juga bisa menggunakan Kostum clothing Seperti Baju Helm Topi Celana Sepatu Dan lain sebagainya Seperti yang gue jelaskan Seperti yang gue jelaskan Pada Awal-awal tadi Dan juga disini Kita bisa menggunakan Warna Di Nama server kita Ketika Orang mencari Nama server kita Kita cukup menggunakan Tanda petik Satu Sampai dengan Tanda petik Sembilan Untuk warnanya ya Kurang lebih merah Biru Kuning Putih Seperti itulah Kurang lebihnya ya Kemudian disini juga ada CL6 levels Maaf ya Kalau bahasa Gue ini agak Campur-campur gitu Oke kita klik ini Dan Di bawahnya itu Ada Snail Team 6 Dan ini Kurang recommended Kalau untuk Server 5M Yang sering digunakan Di server 5M itu 5M Elemen Club Argentum Kemudian 5M Elemen Club Arum Dan lalu 5M Elemen Club Platinum Untuk harganya ya Kalian bisa lihat sendiri ya Untuk yang Arum itu 25 Euro Untuk yang Platinum 50 Euro Kalau untuk Yang Arum itu Kita sudah support Sampai dengan Sampai dengan Player Dan lainnya itu Sama saja ya Kemudian Kalau untuk yang Platinum Juga Seperti itu Kita sudah support Untuk 128 Player Di dalam server kita Atau Bisa sampai dengan 1024 Player Oke brother Nah disini Kita lanjut Ke pemilihan Untuk yang Argentum Saja ya Karena modal kita Hanya cukup Untuk yang Argentum Untuk yang Platinum Kita belum cukup Brother Oke kita klik Yang Join Nah disini Kita disuruh Untuk melakukan Pendaftaran Terlebih dahulu Bagi kalian Yang belum Mendaftar Oke Bagi kalian Yang belum Mendaftar Kalian silahkan Klik yang Sign up With google Dan kalian Gunakan Akun google Yang Kalian Gunakan Untuk Keymaster 5M Harus sama ya Jika tidak sama Takutnya nanti Keymaster 5M Kalian Dengan patreon Itu tidak Sinkron Jadi walaupun Kalian sudah Membeli Patreon Menggunakan Akun Google Yang A Dan sedangkan Di Keymaster Kalian menggunakan Akun yang B Takutnya nanti Tidak sinkron Jadi kalian rugi Membelinya Gitu Dan jika Kalian sudah Mendaftar Di patreon Kalian klik Login Kemudian Pilih yang Continue With google Nah disini Disuruh Pilih lagi Kalian Menggunakan Email yang mana Untuk Masuk ke Akun Patreon Kalian Dan disini Gue Menyesuaikan Dengan akun Si K Master 5M Maka Gue Pilih Yang MW Gaming Oke Complete Complete Monthly Payment To GFX Ray Slash The Citizen Effect Collective Untuk Untuk One Sink Ini Yang Argentum Ataupun Arum Ataupun Platinum Itu berlakunya Satu bulan Sekali Jadi Setiap tanggal Satu Kita harus Melakukan Pembayaran Lagi Itu Otomatis Jadi Jadi Kalian Harus Mengingat Tanggal Pembelian Disini Ada Dijelaskan Renew Automatically On November 1 At 12 AM Pacific Time Waktu Pacific Jadi Misalkan Kalian Belinya Ketika Tanggal 15 Ataupun Tanggal 20 Ya Tetap Di Tanggal 1 November Nanti Kalian Itu Diminta Melakukan Pembayaran Lagi Jadi Kalau Menurut Gue Itu Rugi Jadi Jika Kalian Ingin Membelinya Ketika Tanggal 15 Atau Tanggal 20 Mending Kalian Undur Dulu Kalian Bersabar Dulu Selama Kurang Lebih 15 Ataupun 10 Hari Lagi Dan Disini Gue Beli Waktu Ketika Tanggal 4 Dan Ya Tidak Apalah Rugi 3 Hari Kebelakang Gitu Daripada Serper Gue Tidak Wansing Selama Satu Bulan Dan Untuk Sistem Pembayarannya Itu Kita Memiliki Dua Sistem Bisa Menggunakan Kartu Kredit Ataupun Bisa Menggunakan Paypal Yang Dimana Jika Kalian Menggunakan Kartu Kredit Maka Kartu Kredit Kalian Harus Memiliki Saldo Nominalnya Seharga Rp260.000 Atau 15 Euro Begitu Juga Ketika Kalian Menggunakan Akun Paypal Maka Pastikan Dulu Di Akun Paypal Kalian Itu Memiliki Saldo Sebesar 15 Euro Ataupun 17,50 USD Dolar Dan Jika Kalian Ingin Menggunakan Dollar Maka Kalian Bisa Klik Di Bagian Change Kemudian Kalian Pilih Dollar Update Nah Dia Akan Otomatis Update Dan Harganya Juga Update Jadi 17,50 Dan Disini Gue Memilih Yang Menggunakan Paypal Karena Gue Tidak Memiliki Kartu Kredit Brother Dan Untuk Paypal Sendiri Gue Masih Membeli Saldo Paypal Jadi Buat Kalian Yang Ingin Mengisi Saldo Paypal Kalian Juga Bisa Langsung Menghubungi Gue Karena Gue Menyediakan Untuk Saldo Paypal Oke Brother Jika Kalian Sudah Membeli Seperti Ini Kalian Klik Confirm Congratulation You Are Now A Patreon Of GFX Array Slash The Citizen Effect Collective Welcome From GFX Array The Citizen Effect Collective Hai Jika Anda Subscriber Di Element Club Tweet Anda Pastikan Forum Account Di HTTPS Forum GFX Re Has The Same Email Adres As You Are Using On Patreon After That And Waiting 6 Horse Jadi Kita Disuruh Menunggu 6 Jam Untuk One Sing Kita Benar Benar Aktif Nah Disini Gue Belum Aktif Sepenuhnya Ya Gue Masih Masa Trial Kurang Lebihnya Begitu You Should Have Your Benefit On A New And Exiting Key On HTTP SK Master 5M Dot Net Benefit Detail Also Send To Your Email Jadi Untuk Benefit Detail Kalian Bisa Cek Email Google Kalian Silahkan Cek Di Sana Oke Disini Dia Menjelaskan Sedikit Tentang Benefit Benefit Yang Kita Dapatkan Disini Ada Discord Community Coba Gue Klik Connect To Discord Oke Gue Sudah Connect Ke Discord Gue Ya Jika Sudah Ini Gue Close Saja Dan Kita Klik Get Started Nah You Can Access Your Benefit At Anytime In The My Membership Tab Nah Disini Kita Bisa Melihat Tier Apa Yang Kita Miliki Saat Ini Seperti Gue Disini Churen Tier Yaitu 5M Element Club Argentum Dan Dia Menjelaskan Semuanya Disini Apa Apa Yang Gue Dapatkan Gitu Kemudian Disini Juga Ada Show More Tier Dia Menjelaskan Semua Tentang Tier Yang Mereka Miliki Yang Bisa Kita Beli Oke Untuk Yang Ini Sudah Selesai Kita Hanya Perlu Menunggu Seperti Penjelasan Dia Tadi Kita Menunggu 6 Jam Untuk One Sing Kita Aktif Dan Berhubung Disini Gue Sudah Mendapatkan One Sing Trial Terlebih Dahulu Oke Nanti Ketika Gue Sudah Tidak Trial Lagi Ya Dipastikan Bonus Ini Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Gue Cuman Muncul Your Server Will Be Best With Special Power Thanks To The 5M Element Club Argentum Dan Disini Gue Masih Menggunakan License Key Punya Tutorial Angga Ariska Yang Dari Awal Sampai Dengan Sekarang Jadi Tidak Perlu Gue Ubah Lagi Di Server CFG Oke Dan Buat Kalian Yang Masih Menggunakan License Key Dan Kalian Beli One Sing Tidak Perlu Di Ubah Lagi Di Server CFG Tapi Kita Hanya Perlu Men Setting Beberapa Baris Saja Oke Kita Masuk Kedalam Folder Server Kita Data File Kemudian Tutorial Nah Disini Di Stutter Dot Bat Kita Klik Kanan Kemudian Kita Pilih Yang Edit Disini Untuk Otomatis Nah Disini Untuk Default Masih Sampai Dengan Server CFG Kita Tekan Spasi Kemudian Ketekan Plus Set Spasi One Sing Underscore Enable Satu Satu Ini Menandakan Bawasannya One Sing Itu Aktif Jika Kita Ganti Nol Maka Itu Menandakan Kita Menon Aktifkan Untuk One Sing Oke Jadi Ini Gue Satukan Aja Kemudian Gue Save Untuk Stutter Dot Bat Dan Gue Close Kemudian Kita Masuk Ke Server Data Kita Open Server CFG Dan Kita Scroll Langsung Ke Bawah Nah Di Bagian One Sing Enabled Files Ada Dua Tipe Untuk One Sing Enabled Ini Ada Yang Menggunakan Tipe Seperti Di Stutter Dot Tadi Menggunakan 0 Ataupun 1 Dan Untuk Yang Di Server CFG Gue Ini Menggunakan Sistem Fals Ataupun True Dan Untuk Fals Ini Gue Ganti Menjadi True Untuk SV Max Client Gue Sudah Memiliki One Sing Maka Gue Pilih Yang 64 Untuk Ini Biarkan Dan Untuk SV License Key Jika Kalian Membeli Sama Pihak Ketiga Maka Kalian Ganti Dan Jika Kalian Menggunakan Dari Keymaster 5M Kalian Sendiri Dan Menggunakan Akun Patreon Kalian Sendiri Untuk Membeli OneSync Maka Tidak Perlu Diganti Lagi Karena Masih Bisa Digunakan Untuk Lisensinya Oke Jadi Kalian Cukup Mengubah Di Bagian OneSync Enabled True Kemudian SV Max Client Saja Jika Sudah Kalian Save Dan Sekarang Kita Tinggal Mencoba Langsung Kedalam Server Apakah Dia Sudah Berfungsi Atau Tidak Kita Hapus Chats Terlebih Dahulu Kemudian Kita Akan Memulai Stutter Dot Bat Tapi Buat Kalian Yang Belum Mengaktifkan XAMPP Control Maka Kalian Aktifkan Terlebih Dahulu XAMPP Control Supaya Database Kalian Tidak Error Dan Ada Sedikit Informasi Juga Buat Kalian Yang Masih Mengalami Spawn Random Ketika Kalian Masuk Kedalam Server Kalian Spawn Random Tidak Harus Ketika Kita Warga Baru Jadi Misalkan Kalian Ketika Exit Dari Server Exit Didepan Kantor Polisi Dan Ketika Kalian Masuk Ulang Kalian Berada Di Rumah Sakit Misalkan Berarti Tidak Mendetect Last Posisi Kalian Ketika Kalian Keluar Dari Server Tadi Untuk Mengatasinya Dan Ini Gue Belum Tahu Apakah Memang Betul Berfungsi Atau Tidak Tapi Tidak Ada Salahnya Kita Mencoba Terlebih Dahulu Kita Masuk Server Data Resort Dan Dan Bagian Game Mode Ada Folder Maps Di Maps Ini Kalian Klik Di Sini Kalian Menemukan Folder Map Hipster Kemudian Map Ada Tiga Folder Lagi Jadi Kalian Block Saja Dan Kalian Hapus Folder Ketiga Tidak Jika Sudah Kalian Back Saja Dan Untuk Di Server CFG Tidak Ada Yang Harus Disetting Atau Menghapuskan Start Map Folder Yang Sudah Kita Hapus Tadi Kita Langsung Stutter Dot Bud Saja Nah Disini Gua Muncul Warning OneSync Enabled Is Deprecated Please Use OneSync Legacy Instead Ya Ini Muncul Karena Gua Masih Menggunakan OneSync Yang Trial Karena Untuk OneSync Gua Yang Permanen Itu Belum Di ACC Kita Harus Menunggu Selama 6 Jam Kurang Lebih Oke Brother Jadi Kita Biarkan Saja Oke Jika Sudah Berjalan Seperti Ini Kita Minimize Kemudian Untuk Foldernya Kita Minimize Untuk Google Ya Bisa Kalian Close Saja Jika Sudah Kalian Open 5M Nya Oke Kita Langsung Tekan F8 Connect Local Host Atau Kalian Bisa Menggunakan Yang 3AE548 Seperti Yang Pernah Gue Bahas Di Video Sebelumnya Contohnya Seperti Connect Jfx Dot Re Slash Join Slash Dah Dia Spam Cuy 3AE548 3AE548 Oke Kita Lihat Apakah Facing Kita Bisa Berfungsi Atau Tidak Ya Connecting To Hand Checking With Server Dan Jika OneSync Kalian Itu Tidak Aktif Ataupun Tidak Bisa Digunakan Maka Kalian Itu Akan Error Connecting Kalian Itu Akan Violet Tidak Akan Bisa Masuk Ke Download Content Tidak 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 localhost oke, gue bisa masuk kalau menggunakan localhost buat kalian jika onesync itu tidak aktif maka dia akan muncul pesan seperti ini nah pesan seperti ini onesync policy tip onesync policy is not allowed for this server jadi onesync kalian itu tidak aktif di server ini jadi ya silahkan kalian cek lagi untuk onesync nya dan kita sudah masuk loading screen maka kita langsung skip ke dalam server oke brother, kita sudah berada di dalam server ini server kita sudah onesync kita bisa menandakan onesync atau tidaknya itu melalui kode yang ada di pojok kanan bawah yang ada tulisan 5M nya, kemudian ada logonya nah jika kalian belum onesync maka logonya itu tidak akan seperti itu kalian bisa bedakan dengan server yang kalian miliki sekarang yang belum onesync ya perbedaannya itu seperti itu untuk yang Arum beda lagi logonya itu seperti apa begitu juga untuk Platinum beda lagi dan berarti untuk pemasangan onesync kita dan juga pembelian onesync kita itu sudah sukses semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa membeli onesync sendiri dan juga cara settingnya itu tidak salah ya jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan like dan juga share ke teman-teman kalian dan jika kalian memiliki rejeki kurang lebih ya silahkan sawer lah Angga Ariska ya kan next video gue akan coba membahas tentang bagaimana cara memasukkan mod pakaian seperti baju celana topi helm dan juga sepatu oke brother jadi stay tune terus di channel Angga Ariska akhir kata ucapkan terima kasih untuk yang sudah men-support channel Angga Ariska semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada dan dijauhkan dari segala penyakit dan juga virus yang sedang beredar di negeri tercinta kita ini oke brother sampai bertemu di video selanjutnya see you bye bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!